Cemburu karena menduga istrinya berselingkuh. Saudara seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur, nekat membacok tetangganya sendiri. Pelaku yang sempat buron akhirnya diringkus tim Resmo Polresta Banyuwangi saat bersembunyi di sebuah makam tak jauh dari rumahnya. Terima kasih. Membuat nyawa korban melayang. Korban diketahui dibacok oleh Haniman yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Pasca terjadi pembacokan, pelaku langsung kabur hingga ditetapkan sebagai buronan oleh polisi. Tiga hari buron, pelaku ditangkap tim Resmo Polresta Banyuwangi saat bersembunyi di sebuah tempat pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi pembacokan ini dilatar belakangi motif cemburu karena pelaku menduga korban telah berselingkuh dengan istrinya. Poti pembacokan adalah cemburu, diduga istrinya selingkuh dengan korban. Sehingga yang bersangkutan dendam dan sakit hati. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju korban, sandal, dan sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.